Oke, kita ke materi terakhir nih ya, respirasi pediatri Oke, jadi ada TB pada anak-anak nih ya Jadi TB anak itu sebenarnya agak berbeda sama TB dewasa Bedanya di mana? Bedanya di cara diagnosisnya, oke? Nah, jadi gini, pada TB anak, kalau misalnya dia ada gejala yang mengarah ke TB Tadi gejala TB apa aja? Batuk gitu kan, batuk lama Demam yang lama, gitu ya Atau penurunan berat badan Atau anaknya bilang nih, ada batuk darah Oke, berarti dia, kita punya kecurigaan anak itu mengalami TB Oke, pemeriksaan diagnosisnya bisa dengan pemeriksaan bakteriologis nih Diperiksanya sama nih, sama-sama BTA atau GeneXpert yang TCM Oke, kalau itu tersedia pemeriksaannya Dan anaknya bisa batuk, istilahnya anaknya itu bisa mengeluarkan seputum Jadi seputumnya bisa diperiksa nanti, ada bakterinya atau enggak Makanya kalau bisa diperiksa Berarti alufnya masuk ke kayak TB anak yang dewasa tadi Oke, gitu ya, yang BTA positif atau BTA negatif TCM-nya levapicine resistent atau levapicine sensitif gitu ya Masuk ke diagnosis yang persis kayak dewasa Oke, masalahnya di sini adalah Anak-anak itu biasanya sulit diambil seputumnya Oke, atau spesimennya tidak tersedia nih Maksudnya pemeriksaan BTA, seputumnya tidak dapat Atau BTA sama GeneXpertnya tidak tersedia Berarti kita harus lakukan yang namanya pemeriksaan scoring Oke, scoring system ini Oke, nah ini namanya scoring system Jadi ada, berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Gitu ya Nah, oke Jadi yang dapat skor 3 Atau yang paling tinggi Yang dapat skor 3 Itu cuma kalau anaknya ada kontak dengan pasien yang BTA positif Jadi misalnya pasien anak-anak Namanya A gitu ya Pasien anak-anak A Dia tinggal dengan ayahnya yang menderita TB Dengan BTA positif Berarti dia otomatis dapat skor 3 nih Karena dia tinggal dengan Tinggal serumah dengan orang dengan BTA yang positif Oke, skornya 3 Nah, terus kita lakukan yang namanya uji terberkulin juga Oke, atau uji mantuks Jadi si uji mantuks itu adalah Jadi disuntik nih ya Disuntik di lengan bawah Oke, jadi di lengan bawah ini Di bagian yang atas, bagian yang deket siku Itu nanti disuntik proteinnya TB atau PPD Namanya Pure Protein Derivate Pure Protein Derivate Kalau nggak salah ya Jadi PPD Jadi di injeksikan si PPD Ini di lengan bawahnya di bagian atas Oke Terus nanti setelah di injeksi Secara intrakutan Kita tandai tuh Set gini ya Kasih lingkaran Nah, nanti kita observasi Kira-kira dalam 3 hari Oke, kalau dalam 3 hari Di bekas suntikannya itu Mengalami pembesaran Bengkak Dan kemerahan Yang lebih dari 1 cm Gitu ya Kalau pada anak normal Dia lebih dari 1 cm Jadi ada Bentuk-bentuk benjolan gitu Lebih dari 1 cm Pada anak normal Kalau pada anak yang Ada gangguan imun Atau imun kompromis Itu dia di atas 0,5 cm Nah, ketika PPD Ini disuntikan Ya, tukudnya terbentuk Ini nih Pembekakan lebih dari 1 cm Berarti tes mantunya Positif Atau uji tuberkulinnya Positif Berarti dia dapat Skor 3 lagi nih Oke Dia dapat skor 3 kan Nah, kalau misalnya Skornya lebih Udah ada 6 6 atau lebih Berarti dia sudah bisa Terkonfirmasi TB Secara klinis Tapi ya Bukan secara bakteriologis Oke, karena kita Tidak ketemu sebenarnya Bakterinya Cuma kita lihat Dari pemiksaan klinisnya aja TB Itu konfirmasi secara klinis Berarti kita boleh Mulai pengobatan Terapi OHT Ya Itu yang dapat skornya Paling tinggi 3 Habis itu yang skornya 2 Apabila anaknya itu Klinisnya mengalami Gizi Bunuk Gitu Ya Yang lain itu dapat skor Cuma 1 Yang tadi ya Misalnya demamnya Demam Batuk Gitu ya Terus dari hasil pemiksaan fisik Ketemu pembesaran Kelejar ketah bening Atau pembekakan tulang Misalnya ketemu Spondilitis TB Atau Gibus itu ya Atau dari hasil Peniksaan ekstrimnya Ketemu ada TB miliar Oke Jadi kalau misalnya Ketemu ini semua Dia dapat skoring Satu-satu Satu-satu Oke gitu ya Jadi yang saya dapat skor Skor 3 itu Cuma ada kontak TB Atau Gitu berkulin Terus yang dapat skor 2 Itu kalau dia Klinisnya gizi Buruk Sisanya demam Batuk Dan gejala yang lainnya Cuma dapat skor Satu Kayak gitu Nah sekarang Tadi kalau misalnya Skornya lebih dari 6 Berarti langsung Terdiagnosis TB Boleh kita mulai Pemobatan Apa yang terjadi Kalau skornya kurang dari 6 Gitu Ya Skor kurang dari 6 Teman-teman lihat ini Apakah pasiennya ada gejala Dan ada kontak nih Dengan pasien yang BTA positif Kayak si anak tadi Jadi ada gejala Plus Bapaknya itu Ternyata Terdiagnosis TB Dan BTA positif Berarti dia ada kontak Oke Kalau kayak gitu Berarti TB anaknya Berarti si anak itu Fix terdiagnosis TB Dan boleh kita mulai Pemobatan Ya jadi dia termasuk Ke kategori TB Anak klinis Ya Ada gejala Plus ada kontak Atau Dia ada gejala nih Ada gejala Terus Yang positif Test tuberkulinnya Jadi test tuberkulinnya Itu positif Berarti langsung Masuk ke TB klinis Boleh kita berikan Langsung pengobatan Oke Gitu ya Nah Tapi gimana Kalau gak ada ini semua Dok Nah Kalau gak ada ini semua Kalau gak ada kontak Gitu ya Test tuberkulinnya juga negatif Gitu ya Terus skornya juga Kurang dari 6 Gitu ya Kita berikan anaknya itu Antibiotik Gitu ya Observasi gejala Dan berikan antibiotik Yang golongan Non-OAT Tadi Selama 2 minggu Oke Kalau ternyata dia Gejalanya masih menetap Menetap Berarti antibiotiknya salah Gitu ya Jangan nih Pasiennya butuh antibiotik Untuk TB Berarti masuk ke TB Anak secara klinis Dan Diberikan Terapi OAT Gitu Oke Paham ya Tapi kalau misalnya Ternyata Diobservasi selama 2 minggu Dikasih antibiotik Nolatis selama 2 minggu Gejala yang membaik Yaudah berarti pasiennya bukan TB Gitu Oke ya Kalau bakteriologis Berarti dia lewat hasil BTA nih Atau gene expertnya yang positif Jadi TCMnya Positif Oke Sedangkan kalau dari klinis Dari sistem scoring Misalnya skornya Lebih dari 6 Kalau skornya kurang dari 6 Lebih dari sama dengan Kalau skornya kurang dari 6 Tapi dia ada Kontak Atau dia ada Tuberkulin yang positif Juga masuk ke TB anak klinis Oke Kalau skornya kurang dari 6 Terus ternyata Skor kurang dari 6 Terus kontaknya negatif Terus mantunya Juga negatif Berarti kita lakukan Apa Kita lakukan pemberian antibiotik Ya selama 2 minggu Oke Kalau misalnya membaik Berarti baru ini Nalamannya bukan TB Tapi kalau Setelah kita berikan antibiotik Dalam 2 minggu Juga tidak membaik Berarti boleh kita Diagnosis TB Secara Primis Gitu Oke Kembali ke PPT Itu ya Nah sekarang kita belajar Pengobatannya nih Pengobatannya sama Cuman bedanya adalah Pengobatannya sama ya Kayak kategori 1 pada dewasa Jadi 2 HR ZE Plus 4 HR Oke Bedanya adalah E Itu kan dia agak Bikin buta warna Itu ya Si etan butonnya Bikin buta warna Jadi dia hanya diberikan Kalau yang terkonfirmasi Secara BTA Jadi kita benar-benar tahu Ini tuh ada Bakteri TB nih Di dalam parunya Berarti boleh kita kasih E nih Si etan butol Lewat 2 HRZE 4 HR Tapi kalau pasiennya itu Terdiagnosis TB Secara klinis Oke Jadi kita gak benar-benar tahu nih Ada bakteri atau gak Di dalam parunya Jadi E nya jangan dikasih Karena ada resiko Bikin buta tadi Jadi Benefit sama resikonya Gak seimbang gitu Pada TB yang terdiagnosis Secara klinis Jadi cukup kita berikan 2 HRZ Tanpa E gitu ya Tanpa E Ditambah dengan 4 HR Total pengobatannya Selama 6 bulan Tapi kalau misalnya Dia TB berat Total pengobatannya Selama 2 bulan Ya 12 bulan sorry Yang termasuk TB berat Itu adalah TB miliar Gitu ya Terus TB tulang Atau ada meningitis TB Oke Terus ada TB pada Jantung Ya perikarditis Perikarditis Skeletal Meningitis TB miliar Atau perikonitis Ya Itu TB berat Berarti pengobatannya Selama 12 bulan Yang beda adalah Di 10 HRZ Jadi fase lanjutannya Diberikan selama 10 Bulan Gitu Nah terus ini juga Gak beda ya Dosis anak-anak Ini beda sama dewasa Intinya adalah Kalau dia di bawah 30 kilo Eh sorry Kalau dia di atas 30 kilo Baru ngikut OAT yang dosis dewasa Tapi kalau di bawah 30 kilo Dia pakai yang Tabel yang ini Pengobatannya Dosisnya Oke Nah itu tuh Pengobatan TB anak Yang ini tuh Profilaksis nih Profilaksis Jadi si profilaksis Itu diberikan pada Anak-anak yang ada Kontak Tanpa Gejala Oke Kalau yang pengobatan itu Yang pengobatan ini Kan kita berikan pada anak Yang dengan gejala Mengarah ke TB Sedangkan kalau ini Pasien yang tanpa gejala Tapi dia di ruang kontak Sama pasien TB Oke Jadi kita harus kasih Pengobatan pencegahan Supaya anaknya ini Tidak berkembang Menjadi infeksi TB Ya Yang diberikan itu adalah Isoniasit Jadi gini Misalnya si anak A Anak A Anak A ini sebenarnya Tidak ada gejala Oke Tapi dia tinggal nih Sama bapaknya Yang PT A Positif Berarti Dia perlu diberikan Si Isoniasit Ya Isoniasit diberikan Dengan dosis 10 mg Per kilogram Berat badan Selama 6 bulan Gitu Ya Nah Jadi siapa aja sih Yang perlu Pengobatan pencegahan Isoniasit Atau PPI Jadi intinya Kalau anak-anak itu Umurnya di bawah 5 tahun Pasti perlu PP INH Oke Jadi misalnya Dia umurnya di bawah 5 tahun Terus ada Kontak-kontak Dengan orang yang BTA positif Berarti harus diberikan Pencegahan Isoniasit ini Tapi Kalau misalnya Atau pada Seluruh anak Dengan HIV Yang positif Ya Baru diberikan PP INH Oke HIV positif ini Tidak tergantung Dari usia Jadi misalnya Dia usianya di bawah 5 tahun Dia turut 5 tahun Kayak gitu ya Semua anak Dengan HIV positif Harus diberikan Pencegahan Isoniasit Ya Dan semua anak Dengan Semua anak Di usia di bawah 5 tahun Dengan kontak Yang ada kontak Dengan pasien PB BTA positif Harus diberikan INH Pencegahan INH Oke Nah ini kan diberikan Selama 6 bulan nih Nah nanti Dievaluasi Pasiennya Kalau ternyata Dievaluasi Tiap bulan Dievaluasi Tiap bulan Kalau selama di 6 bulan Pengobatan itu Pasiennya terbukti Ada gejala TB Berarti langsung Masuk ke Alun diagnosis TB Itu ya Jadi intinya Kalau dia ada gejala Harus kita langsung Periksa nih Kalau benar TB Atau tidak Oke Nah next Asma pada anak Asma pada anak Itu intinya sama Bedanya adalah Di sini Pasifikasinya Yang stabil Oke Misalnya asma Anak stabil Kalau di dewasa Persisten berat itu Tadi apa? Masih ingat gak Kira-kira Santi nih Santi Libela Sama Winda Kira-kira Kalau persisten berat Di orang dewasa Tadi Gejala sesak Napasnya Gimana Kualitasnya? Oke Jadi Kalau pada pasien Dewasa Itu dia Tadi kan Seharusnya dia Terus menerus Gitu ya Tapi kalau Asma anak Yang disebut persisten berat Itu kalau Gejala tiap hari Jadi sebenarnya Persisten berat ini Kayak persisten sedang Pada dewasa Oke Jadi dia Kalau anak itu Turun satu tingkat Gitu ya Kalau persisten sedang Tadi pada dewasa Kan harusnya Gejalannya setiap hari Gitu Kalau pada anak-anak Dia tidak Tiap hari Tapi yang tiap ini nih Yang lebih dari Satu kali seminggu Tapi tidak Tiap hari Itu yang persisten sedang Oke Nah Kalau persisten ringan Tadi pada orang dewasa Kan dia yang Justru yang Lebih dari satu kali seminggu Tapi tidak Tiap hari Gitu ya Gejala mingguan Tapi kalau yang persisten ringan Pada anak-anak Itu yang gejalannya Bulanan tadi Pada orang dewasa Ya Tidak tiap minggu Berarti bu Kayak bulanan Kayak bulanan pada dewasa Gitu istilahnya ya Jadi Stepnya itu turun satu tingkat Terus ada kriteria baru Yang intermittent Ya Oke Kalau intermittent pada anak Itu kalau misalnya Gejalannya kurang dari Enam kali Dalam setahun Atau jarak antar gejalannya Lebih dari Enam minggu Atau tidak Tiap bulan Oke Jadi misalnya dalam Setahun itu kan ada Dua belas bulan Oke Dia gejalannya itu Cuma kurang dari Enam kali Artinya sebulan Artinya sebulan Itu cuma sekali Gitu ya Oke Jadi tidak tiap bulan juga Itu yang namanya Intermittent Ya Tapi pengobatannya sama Jenjangnya itu sama Istilahnya kalau intermittent Itu yang As needed aja Kalau persisten ringan Berarti yang Daily low dose ICS Intinya pengobatannya sama Yang beda adalah Klasifikasinya Grade-nya Oke Tutupnya asma Bedanya Terus Kalau yang Diserangan Asma akut Pada anak-anak itu Bedanya disini juga ya Kalau dewasa kan tadi Ada ringan Ringan Sedang Berat Terus ancaman Henti napas Kalau pada anak-anak Ringan sedangnya itu Digabung Oke Kriteria sama Ringan sedangnya digabung Cuma berat Dan ancaman Henti napas Dan satu lagi Bedanya adalah Kalau tadi di Pasien dewasa Si pemberian sama Si pemberian sama Atau si Siapa namanya Tiotropium bromide Itu kan diberikan Kalau pasiennya Dalam kondisi Berat Gitu Ya Nah tapi Kalau pada pasien Anak-anak Apabila Ini Untuk nebulasisi ketiga Jadi kan dalam Satu jam pertama Itu boleh dilakukan Tiga kali nebulisasi 20 menit Kalau pada orang dewasa Pada derajat ringan Sama sedang Itu ketiga-tiganya Pakai Saba aja Tapi kalau pada anak-anak Di nebulasisi yang ketiga Itu boleh kita pertimbangkan Kombinasi Mulai kita pertimbangkan Kombinasi Saba plus Sama Oke Itu ya Oke Misalnya asmanya sama Kayak yang luang dewasa Nah Terus sekarang kita masuk Ke infeksi Saluran penapasan Di anak Ya Jadi ini aku gambarin Kayak gini Karena ini lebih Simple Ya Jadi kita Nah Ini dulu Ya Jadi infeksi saluran napas Itu bisa dari atas Bisa dari atas laring Sampai ke bronchiolus Yang di bawah Oke Jadi Kalau infeksi pada bronchiolus Pada anak-anak Disebut Bronchiolitis Gitu ya Nah terus Kalau infeksinya pada Trachea nih Pada bronchus Pada trachea Dan pada laring Sorry Ini satu Satu bronchiolitis Ya Terus kalau kita naik lagi nih Infeksinya Pada bronchus Pada trachea Dan pada laring Berarti namanya Laringo Tracheo Bronchitis Atau Grup Oke Itu yang kedua ya Terus Yang ketiga Ada yang namanya Pertussis Ya Jadi Pertussis ini Biasanya terjadinya Di bronchus Satu Ini kan Sorry Satu bronchiolus Dua Ini yang laring ya Dua laring Trachea bronchus Terus yang di bronchus Itu yang namanya Infeksi Pertussis Gitu nanti ya Terus yang keempat Itu paling atas Nih ya Pada tulang rawan Yang ada di laring Namanya Epiglutis Oke Jadi infeksinya Namanya Epiglutitis Oke Nah sekarang kita bedain dulu Dari etiologinya Jadi Kalau bronchiolitis Ya Infeksi yang di seluruh nafas bawah ini Biasanya disebabkan oleh virus Namanya Respiratory Singsivial Virus Atau RSV Sedangkan Kalau yang Ini Si laringotracheo Dan laringotracheo Dan bronchus Laringotracheo Bronchitis Atau sikrup Itu kita Biasanya etiologinya Juga disebabkan oleh virus Namanya Parainfluenza Virus Parainfluenza Gini Ya Nah terus Kalau yang si Pertussis Sama epiglutitis Baru infeksinya Biasanya disebabkan oleh bakteri Ya Kalau yang pertussis itu Infeksi pada bronchus ini Biasanya disebabkan oleh Bodetella Pertussis Ya Si bakteri Ya Terus kalau epiglutitis Yang di sini Ya Biasanya disebabkan oleh virus H.I.B. Ya Nah sekarang kita baru belajar Gejalanya nih Ya Gejalanya yang paling gampang adalah Kalau infeksi bakteri Biasanya demamnya tinggi Teman-teman Demam tinggi nih Pada pertussis Dan epiglutitis Ya Sedangkan bronchiolitis Sama si kruk Itu penyebabnya virus kan Oke Berarti demamnya Biasanya sup Pepris Ya kayak meriang-meriang gitu doang ya Demam sup Pepris Oke Si bronchiolitis ya Si RSV Itu menyebabkan Terjadinya proses inflamasi nih Pada saluran napas Bagian bawah Ya Otomatis Dia akan menyempit saluran napasnya Sehingga Sehingga bisa juga Karena saluran napasnya menyempit Jadi terdengar bunyi Wee Zing Pada bronchiolitis Ya Jadi wee zing Yang ada demam Berarti infeksi Pada saluran napas bawah Atau bronchiolitis Oke Gitu ya Nah terus Kalau krup Itu kasnya Adalah demam sup Pepris Ditambah batuk Menggonggok Menggonggok Jadi istilahnya Batuknya itu Komponennya kasar Oke Karena si laring Trakea Sama bronchiolitis Itu isinya mungkus Ya jadi banyak mungkus Banyak cairan nih Dalam sini Ya makanya pasirannya Itu batuk Batuknya itu keras Dan bersifatnya itu kasar Jadi kedengarannya Kayak anjing yang menggonggok Itu istilahnya Oke Terus kalau pertusis Itu disebut sebagai Whooping cough Whooping cough Gitu ya Jadi si pertusis itu Nanti menyebabkan Terjadinya Sama juga ya Sebenarnya Sumbatan di saluran nafasnya Oke Nah tapi kan Karena ada sumbatan Jadi otomatis Anaknya itu kompensasi Dengan batuk-batuk Batuk-batuk gitu Batuknya itu Di fase ekspirasi Nah nanti di fase Inspirasi Ada bunyi Hup gitu ya Kayak bunyi suara Anaknya narik nafas Secara kenceng Oke Jadi Anaknya itu Inspirasi dengan kuat Fungsinya adalah Untuk membuka Sumbatan di saluran Nafasnya itu Ya jadi Whooping cough Itu adalah cough Atau batuk gitu ya Yang bertubi-tubi Yang terjadi di fase Ekspirasi Sedangkan di fase Inspirasinya Nanti akan terjadi Wup Atau bunyi Inspirasi kuat Untuk melawan Obstruksi Di saluran nafas Sehingga udaranya Bisa masuk Oke Satu lagi nih Di Laring Di grup tadi ya Ketinggalan ada Gejala Stridor Oke Kalau Sumbatan di saluran Nafas bawah Kayak Blonchiolitis Kalau ada Sumbatan Itu akan menghasilkan Bunyi wheezing Di fase Ekspirasi Oke Sedangkan Kalau grup Grup itu kan Di bagian atas ya Di laringnya juga Kena kan Laring ini kan termasuk Saluran nafas Bagian atas Ya Nanti akan Kedengeran bunyi Penyempitan nih Penyempitan saluran nafas Di bagian atas Itu namanya Stridor Ya Lebih kedengeran Di fase Inspirasi Ya jadi Kalau di bagian bawah Fase Ekspirasi Karena kan Sumbatannya di bawah Nah Di bawah itu kan Yang pertama kali Kena waktu kita Ekspirasi Ya jadi Kedengeran itu Pada saat Fase Ekspirasi Sedangkan Yang seluruh nafas Bagian atas Itu kan Untuk jalur Inspirasi Utamanya Itu ya Pertamanya kan Inspirasi itu Oke Jadi Nanti Suara Stridor Kedengeran Pada saat Fase Inspirasi Oke Nah Terus kalau epiglottitis Nah ini epiglottitis Coba teman-teman Di chat Kira-kira epiglottitis itu Fungsinya untuk apa Santi Nah ini Santi Libela Sama Winda Yang biasanya jawab Kira-kira epiglottitis Fungsinya untuk apa Oke Jadi si epiglottitis itu Kayak Percabangan Antara saluran Napas Dengan saluran Pencernaan Dengan esofagus Berarti Kalau dia terjadi Infeksi Ini Inflamasi pada Epiglottitisnya Berarti nanti Yang muncul Keluhan Dua-duanya Keluhan Di saluran Napas Dan di saluran Cernanya Yang di Orofarinnya Oke Saluran Napas Itu nanti Munculnya Pasiennya Sesat Napas Atau ada Batuk Sedangkan Kalau yang Gejala Di pencernaannya Itu biasanya Gejala Menelan Jadi pasiennya Sulit Menelan Itu bedanya Oke Nah ini Sekarang kita bahas Satu-satu Yang namanya Bronchiolitis Tadi seperti yang Aku bilang Karena dia penyebabnya Adalah infeksi Berarti ada Demam Oke Terus karena dia Sembatannya Di saluran Napas bawah Berarti ada Muncul Gejala Mizing Oke Nah terus Biasanya dibilang Di soal Dia ada Faktor resikonya Itu usianya Di bawah Dua tahun Dan biasanya Pada pasien Mel Atau anak-anak Karena pada pasien Anak-anak yang cowok Itu secara anatomis Bronchiolitisnya Belum sempurna Jadi mudah Mengalami Infeksi Oke Satu lagi Itu pada pasien Yang Tidak mendapatkan Asi Karena di asi Itu nanti ada IgA Jadi si IgA Ini fungsinya Untuk melindungi Saluran Napas Jadi dia Imun Yang ada Di saluran Napas Oke Nah itu Itu yang menunjukkan Gejala Bronchiolitis Tata laksananya Adalah dengan Menggunakan Ini Bronchodilator Boleh Atau Pemberian Oksigen Dengan Nasal Kanun Yang High Flow Jadi HFNC HFNC High Flow Nasal Kanun Jadi ada Tekanan Nasal Kanun Yang memberikan Tekanan Sehingga Dia membuka Seluruh Napas Yang tersembat Itu Oke Jadi intinya Selain diberikan Oksigen Juga diberikan Pressure Atau tekanan Melalui HFNC Oke Boleh diberikan Juga Obat golongan Bronchodilator Atau Dilakukan Nasal Suctioning Biasanya Karena Biasanya Penuh Dengan Mukus Di seluruh Napas Jadi Perlu Disuction Oke Terus Ini yang Krup Yang disebabkan oleh Para Influenza Virus Sorry Tadi Kalau bronchiolitis Gambaran X-ray Itu adalah Air trapping Karena Bronchiolusnya Ini kan Tersembat Jadi otomatis Udaranya Tidak bisa keluar Jadi Jadi Ada Gambaran Perumpukan Udara Atau Gambaran Air trapping Di X-ray Nah Ini kalau Laring Ngo Tracheobronchitis Tadi Penyebabnya Adalah Para Influenza Oke Ciri khasnya Dia adalah Batuk Menggong-gong Gitu Dan Adanya Seridormi Yang Menunjukkan Sumbatan Di Saluran Napas Atas Pada Saat Fase Inspirasi Kalau Sumbatannya Di Saluran Napas Atas Dari Hase Pingsan X-ray Itu Ada Ciri khas Namanya Stiple Sign Atau Wine Bottle Jadi Ini Glutis Ada Penyumbatan Subglutis Ini ada Proses Inflamasi Dan Udim Subglutis Sehingga Dia menyempit Di bagian Atasnya Nah Ini yang Namanya Wine Bottle Sign Atau Stiple Sign Stiple Ini Kayak Ujung Gedung Gereja Ini Atau Wine Bottle Jadi Atasnya Lancip Oke Itu Gambaran X-ray Nah Penanganannya Itu Dengan Steroid Teman-teman Tapi Hati-hati Disoalkan BPD Itu Juga Suka Menjebak Jadi Nanti Ada Pilihan Epinefrin Epinefrin Secara Inhalasi Jadi Diberakan Inhalasi Epinefrin Hanya Diberikan Pada Pasien Grup Yang Gejala Berat Gejala Berat Itu Maksudnya Pasien Yang Udah Gelisah Banget Atau Ada Penkes Penurunan Kesadaran Atau Ada Siag Gnosis Gitu Ya Nah Sekarang Kalau Dia Ringan Sedang Doang Cukup Dengan Pemberian Dexam Tason Oke Bedanya Ringan Sama Sedang Adalah Kalau Sedang Itu Sudah Ada Retraksi Jadi Udah Ada Tanda Sesak Napas Yang Berat Jadi Udah Ada Tanda Retraksi Terus Tridolnya Terus Menerus Terdengar Terdengar Sorry Kalau Misalnya Grup Yang Ringan Tridolnya Terdengar Kalau Anaknya Kelisah Jadi Beda Ini Sebenarnya Dari Gejalanya Kalau Ringan Itu Belum Ada Refraksi Kalau Sedang Sudah Ada Refraksi Kalau Berat Itu Penkes Harus Dikasih Epinefrin Selain Steroid Oke Nah Ini Yang Namanya Epiglotitis Kalau Epiglotitis Menyebabnya HIB Jadi Nanti Faktor Resikonya Itu Pada Pasien Anak-anak Yang Tidak Divaksin Oke Karena Si HIB Ini Sebenarnya Tergabung Dalam Vaksin Pentabio Yang Pentabio Kan Isinya DPT Hepatitis B Sama HIB Oke Nah Epiglotitis Karena Dia Terletak Di Percabangan Antara Saluran Napas Dengan Saluran Pencernaan Jadi Nanti Ada Gejala Batuk Ada Gejala Batuk Sesak Napas Tridorm Karena Penyumbatan Saluran Napas Bagian Atas Plus Gejala Pencernaannya Sorry Gejala Di Bagian Orofaring Gitu Pokoknya Gejala Di Saluran Pencernaannya Bagian Atas Oke Biasanya Susah Menelan Atau Nyeri Saat Menelan Gitu Ya Atau Ada Druling Jadi Epiglotis Itu Bengkak Bengkak Banget Jadi Saliva Atau Lendir-lendir Anak Itu Gak Bisa Masuk Ke Dalam Esofagus Jadi Dia Druling Atau Ngeces Nah Terus Demom Biasanya Tinggi Oke Dari Pemeriksaan Fisik Biasanya Ketemu Ini Kalau Kita Lakukan Pemeriksaan Laling Moskop Kita Periksa Ini Ketemu Epiglotis Yang Warnanya Merah Sangat Merah Dan Bengkak Sehingga Disebut Sebagai Cherry Red Sine Ya Sama Dari Hasil Pemeriksaan X-ray Biasanya Bisa Ketemu Tamsa Bentuknya Besar Oke Karena Penyebabnya Adalah Bakteri Berarti Harus Kita Berikan Antibiotik Pemilihan Utamanya Adalah Antibiotik Gulungan C Pahlo Spode Gitu Nah Ini Pertusis Sekarang Kalau Tadi Sikrup Itu Kata Kuncinya Batuk Menggonggok Oke Kalau Pertusis Kata Kuncinya Adalah Wuping Cuff Jadi Nanti Disoal Biasanya Dibilang Batuk Yang Gini Oke Ini Kata Kunci Batuk Yang Bertubi Tubi Ya